Ananda sudah nginep di tempat kelahiran saya dan saya kira bisa merasakan pada waktu saya kecil menghidup di desa tersebut, kalau sekolah adalah 10 km, yaitu ke Jogja, karena di tempat saya pada waktu tidak ada sekolahan. Jadi kalau sekolah naik sepeda, bahkan kalau sepedanya gembos banyak terpaksa harus jalan 10 km, itu sampai beberapa tahun. Lantas, tadi usulnya agar supaya pembangunan Indonesia bagian timur, khususnya mengenai soal irian saya, memang pemerintah telah mengetahui dalam melaksanakan trilogi pembangunan, ialah Stabilitas Nasional Bertumbunan Pemerataan. Pemerataan tidak hanya mengenai menikmati hasilnya, tapi pemerataan pembangunan yang sebenarnya sekarang ini telah dilaksanakan. Di antara lain adalah melewati proyek Inpres Desa, Inpres Kabupaten. Ini semuanya adalah program pemerataan. Khususnya untuk, apa namanya, irian saya, Indonesia bagian timur, memang pemerintah mendorong. Kita telah membentuk adanya satu tim khusus untuk memikirkan program, menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia bagian timur itu. Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik, tapi mudah-mudahan lambat laun juga akan tertarik, bila mana mereka bisa memperhitungkan bahwa saat investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di irian, itu akan menguntungkan. Sebab tidak ada investor yang mau nanamodalnya tanpa keuntungan. Sekarang yang untung adalah pertambangan. Dalam bangunan pertanian memang sudah ada program. Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur, ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan-kiri daripada jalan, sehingga mereka nanti bisa terus setelah pembangunan dalam bidang pertanian, terutama berkebunan sebagai plasma. Sebab kalau jalan itu belum ada, apapun yang dibangun sekarang dihasilkan di Wamena, jalannya tidak ada, tidak akan ada artinya. Kenapa? Produknya tidak bisa dijual. Andai kata dijual, ongkos angkutan, karena hanya melewati udara, lebih mahal. Karena tidak akan menguntungkan. Karena itu jalan sekarang yang ditomakan, sekarang sudah sampai di tengah-tengah. Programnya selanjutnya, kanan-kiri daripada jalan akan diperuntukkan bagi rakyat dalam rangka pembangunan perkebunan. Nanti sebagai peer tersebut perkebunan di rakyat. Rakyat sebagai plasma daripada pembangunan perkebunan tersebut. Kalau itu bisa terjadi, ya berarti nanti inti akan memimbingnya daripada rakyat dan menghasilkan, tidak hanya menghasilkan, pemasaran pun juga akan bisa dijamin. Sehingga nanti akan lebih makmur daripada keadaan rakyat di Irian saya. Saya menurut pelihatan saya, sejak membebaskan Irian tahun A62, selama penduduk Irian masih ada di gunung-gunung, terpencar satu dengan lain, sulit untuk dapat pembangunan. Kalau memang tidak didekatkan kepada infrastruktur, baik mengenai hubungan, terutama hubungan laut, maupun hubungan darat. Karena itu jalan sangat mutlak, perlu dibangun. Dan sekarang sudah mulai dan sudah menghasilkan separuh daripada jalan Jayapura sampai kepada Wamena. Demikian, tidak perlu khawatir, memang memakan waktu daripada pembangunan Irian saya, hingga potensi Irian saya akan bisa dikembangkan.